Kebanyakan orang berpikir, sitap merupakan latihan paling efektif, untuk membentuk perut berotot. Akan tetapi, olahraga yang lebih tepat untuk membentuk otot perut adalah pelang. Dilansir dari laman Harvard Health Publishing, pelang adalah posisi Anda menahan push-up sambil bertumpu pada lengan bawah. Pelang menjadi latihan yang melatih otot inti serta otot punggung, bahu, pinggul dan kaki. Jadi pelang adalah, latihan menahan berat badan yang memposisikan batang tubuh tetap berada dalam garis lurus, selama kurun waktu tertentu. Pelang tidak hanya melibatkan batang tubuh, melainkan juga kelompok otot yang lain, seperti lengan, paha, dan bogong. Di dalam latihan kardio, pelang kerap dimasukkan sebagai salah satu sesi dalam olahraga. Pelang adalah latihan inti yang sederhana dan efektif yang membantu membangun kekuatan dan stabilitas yang berfokus pada seluruh tubuh. Latihan pelang juga dapat membantu meningkatkan fleksibilitas. Pada dasarnya pelang dapat dilakukan dengan metode yang berbeda, tetapi proses utama latihannya tetap berfokus pada menjaga tubuh tetap tegak lurus dengan lantai, perut menghadap ke lantai demikian juga dada. Sebagai kombinasi, tangan ataupun lengan bisa digunakan untuk menopang tubuh. Begitu juga posisinya, bisa ke depan ataupun menyamping, secara bergantian. Lantas, seperti apa manfaat olahraga pelang? 1. Membantu memperbaiki postur tubuh Pelang dapat membantu memperbaiki postur tubuh dan membuat postur lebih tegak lurus. Ketika Anda melakukan pelang, ada banyak otot yang dilatih untuk tegak, seperti punggung, dada, bahu, perut, dan leher. Secara tidak langsung, jenis latihan ini dapat membantu memperbaiki postur tubuh, membuatnya kuat dan juga sehat. 2. Meningkatkan fleksibilitas tubuh Pelang tidak hanya bermanfaat untuk menegakkan postur, pelang juga melatih fleksibilitas. 3. Gerakan pelang membantu meregankan bahu, tulang selangka, dan otot lain, sehingga meningkatkan kelenturan dan memperkuat otot inti. 3. Membantu mengurangi lemak perut Menghilangkan lemak perut atau lemak visceral adalah bagian tersulit dari setiap program penurunan berat badan. Ada banyak latihan yang menjanjikan pengurangan lemak perut, tapi tidak terbukti secara signifikan. Nah, pelang benar-benar melatih inti otot perut, sehingga membuat perut lebih kencang. 4. Memperkuat otot inti Latihan pelang bekerja pada otot inti tubuh, yaitu perut, dada, punggung, dan bahu. Jika dilakukan secara rutin dan intens, latihan pelang dapat memperkuat otot inti, sehingga ini juga dapat membantu Anda dalam melakukan aktivitas harian. Tubuh bisa lebih stabil, kuat, tidak mudah jatuh, dan lain sebagainya. 5. Membantu mengurangi nyeri sendi dan sakit punggung Saat otot perut menjadi lebih kuat, tubuh menjadi lebih bisa bergantung pada otot perut yang pada akhirnya bisa mengurangi tekanan pada otot punggung. Postur tubuh yang baik dan tegak juga dapat membuat sungsung tulang belakang berada pada posisi semestinya, sehingga membuatnya lebih kuat dan tahan terhadap nyeri sendi. 6. Membantu meningkatkan metabolisme Salah satu fungsi terpenting lainnya dari pelang adalah membantu meningkatkan metabolisme. Walaupun terlihat sederhana, tetapi pelang adalah latihan yang sulit dan cukup menantang. Melakukannya 1-2 menit, sudah membakar kalori yang cukup lumayan. Inilah sebabnya, mengapa latihan pelang dapat membantu meningkatkan metabolisme. 7. Meningkatkan pernapasan Selama melakukan pelang, penting untuk menjaga pernapasan yang teratur. Pernapasan yang terkontrol berhubungan dengan konsentrasi dan ketahanan posisi. 8. Menurunkan berat badan Walaupun latihan pelang tidak secara langsung membakar kalori, pelang dapat membantu mempercepat metabolisme tubuh. Otototot inti terlibat dengan intensitas tinggi untuk menghasilkan kebutuhan energi yang besar. Tips melakukan pelang Meskipun terlihat mudah, pelang dapat terasa sulit untuk dilakukan. Jika Anda baru dalam melakukan pelang, ada baiknya Anda mengikuti panduan berikut ini. 1. Lakukan pelan-pelan tapi pasti Kebanyakan orang menyerah dalam 1 atau 2 hari dan tidak melakukan pelang untuk seterusnya. Kunci untuk sukses mendapatkan manfaat dari pelang adalah konsistensi. Cobalah lakukan pelan-pelan, tapi pasti 2. Tidak perlu lama, asalkan gerakannya tepat. Anda tidak perlu langsung pelang selama 5 menit di percobaan pertama. Lakukan saja 30 detik dulu, asal pastikan kalau gerakan yang Anda lakukan memang benar. Kemudian, tingkatkan menjadi 60 detik dan seterusnya. 3. Lakukan setidaknya 2 kali sehari. Untuk mendapatkan manfaat optimal, lakukan pelang setidaknya 2 kali dalam sehari. Misalnya pelang pertama dilakukan pagi hari, lalu selanjutnya sore atau malam hari. 4. Pelang kombinasi Supaya tidak jenuh, lakukan pelang kombinasi. Menahan tubuh dengan telapak tangan, lengan, atau pelang ke samping. 5. Kombinasikan dengan gerakan lain, supaya olahraga Anda tidak membosankan, kombinasikan dengan olahraga lain. Misalnya dengan sekuat, ataupun burpis. Itulah manfaat olahraga pelang untuk tubuh, dan tips melakukannya dengan optimal. Terima kasih telah menonton!